Sekarang COVID di tengah keriaan masyarakat berlibur menyambut tahun baru, kasus COVID-19 subvarian Omikron BF7 ternyata sudah masuk ke Indonesia. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada menjaga protokol kesehatan di masa liburan ini. Menteri Kesehatan Budi Karya Sumadi menyebut sudah ada 15 kasus infeksi Omikron BF7 yang terdeteksi di Indonesia per 29 Desember kemarin. Menkes menyebut jumlah infeksi dan penyebaran tergolong kecil jika dibandingkan dengan China yang tengah dimenghadapi lonjakan penyebaran subvarian ini. Di Indonesia secara umum infeksi kasus harian COVID-19 terus melandai. Namun masyarakat diingatkan untuk tidak lengah dan tetap disiplin menjaga protokol kesehatan saat berlibur menyambut tahun baru 2023. Terima kasih telah menonton!